Salah satu skenario terburuk yang dihadapi pada pemilu April mendatang adanya sekelompok massa dari peserta pemilu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara dan berusaha membatalkan hasil pemilu. Mereka menduduki kantor KPU dan melakukan aksi anarkis lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda Bungkulu menggelar-gelar di lapangan SISPAM Kota, Kontingensi Konflik Sosial dalam rangka menghadapi pemilu 2019. Untuk membuarkan massa yang melakukan aksi unjuk rasa berunjung anarkis, kepolisian dari Polda, Polres, Primob dan dibantu TNI melakukan sejumlah cara, mulai dari pendekatan persuasif sehingga tindakan tegas menggunakan senjata api. Dalam simulasi ini diterjunkan juga kendaraan water cannon, simulasi tembakan gas air mata dan tembakan peluru hampa. Menurut Kapolda Bungkulu, dengan simulasi ini, anggota akan memahami situasi nyata yang ada di lapangan nantinya dan memahami tugas pokok masing-masing dan tindakan yang akan diambil nantinya jika situasi serupa terjadi. Kita berharap untuk produksi Bungkulu pada saat depres nanti tetap dilakukan keadaan kondusif, aman dan damai. Dan saya yakin itu pasti akan terwujud karena masyarakat Bungkulu sangat mendukung masalah keamanan ini. Namun kita tetap waspada, tetap kita melakukan latihan. Kalau memang terjadi konflik sosial, terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, sesuai dengan skenario tadi, berarti ya kita sudah lakukan tahapan-tahapan itu. Mungkin kita ada dengan latihan. Jadi anggota juga nanti dia tahu, dia akan berbuat apa, bertanggung jawab pada siapa, apapun dia berbuat, dia akan semajakan. Makanya kita simulasikan dulu. Polda Bungkulu memastikan situasi di Bungkulu tergolong kondusif jilang pemilu April mendatang. Namun ada beberapa daerah yang menjadi perhatian lebih. Seperti daerah yang TPS tergolong jauh dan sulit dijangkau. Hal itu telah diantisipasi polisi dengan penambahan personil pengamanan.